Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mbok Jar Saat ini Mbok Jar berada di kebun ya Dan mau memanen pisang Raja Nganten Atau Raja Sajin Nah ikuti keseruan Mbok Jar Di sore hari ini Semoga menjadi hiburan tersendiri Bagi para pemirsa ya Yuk kita ikuti kegiatan Mbok Jar Nah ini disini Target buruan Mbok Jar ya Ini ada pisang Rojo Nganten Ataupun yang biasa disebut dengan Rojo Sajin Nah pisangnya super Mulus Besar-besar pemirsa Karena ini di ketinggian Jadi kelihatan tampak kecil ya Semoga nanti kalau sudah dipanen Pisangnya Pisangnya mulus dan enggak ada yang dempet Atau enggak ada yang cacat Ada juga ya Pisang sejenis Yang tampaknya sudah Tolong juga Namun lebih tua dari pisang yang tadi ya Pemirsa Dan ini terbesar Gede-gede banget Tapi kurang begitu mulus sih Nah ini rencana mau dibuat Jajatan Orang mantu Atau Nikahannya Nah Lokasinya Masukin Manwarga dan Juga ada pisang batu Ada pisang muli Atau pisang putri juga Dan Kembali ke awal Mbok Jar mau memanen Pisang Saja ya Yang pisang Nah Ternyata disini juga ada ya Pemirsa Ini malah gede banget Ini juga ada Pisang Raja Nganten Atau Raja Sajen juga Dan Ini juga siap untuk dipotong Tapi Mbok Jar menunggu masak pohon ya Pemirsa Biar konsumen itu Senang Yang Sebelah tadi Walaupun Belum masak pohon Tapi sudah cukup tua Dan Mbok Jar takutnya Nanti malah pada pecah Atau bertek-bertek Nah Mbok Jar bersiap Memanen pisang Dan Semoga saja Ini berhasil ya Dan Mbok Jar Tidak menggunakan penggalak Untuk Menusuknya Cukup dengan Ditusuk sama Sapit Nah Alhamdulillah Cuman Cuman beberapa Tusukan aja Sudah roboh ya Dan Bocok Berhasil menangkap pisangnya Hingga Pisangnya aman Dan utuh Dan Memanen pisang Seharusnya Ditebang semuanya ya Disamping daun-daunnya Dipersihkan Juga tangkal Atau batang pohonnya Juga dirubungkan juga Nah Biar Rapi ya Dan Yang punya keputus Senang Kalau Batang-batang pohonnya Itu juga Ikut dirubungkan Nah Hasilnya Mulis banget Pembersih Nah Mbok Jar bersiap Membersihkan Batang pohonnya ya Dan Ini harus hati-hati Karena Di sebelah Pohon pisang ini Ada pohon pepaya Dan Mbok Jar Tidak mau ya Yang punya kebun Nanti Kecewa Kalau pohon Panyanya Ikut rupu Dan Alhamdulillah Batang pohonnya Rupu Dengan sempurna Ini Dipersihkan Agar nanti Motor Mbok Jar Bisa lewat ya Karena Ini Tidak ada jalan Dan harus Menerapes Kepun ya Tidak jalan Mbok Jar Harus Lewat Selah-selah Pohon pisang Untuk Melewatinya Alhamdulillah Selesai Suka Pekerjaan Tinggal Beresin Dari Jadi Untuk Para Pemirsa Atau Para Subscriber Mbok Jar Yang Komen Atau Kasih Masukan Atau Ibu-ibu Yang Membangun Misalnya Mbok Jar Telat Atau Ada Yang Kelewatan Balas-balas Komentar Mbok Jar Mohon Maaf Ya Karena Aktivitas Mbok Jar Sehari-hari Sering Diluaran Rumah Kayak Gini Dan Kalau Di Kebun Gini Kadang Sinyal Juga Tidak Bagus Dan Mbok Jar Tidak Sempat Buka-buka HP Lagi Jadi Mohon Maaf Bila Misalnya Mbok Jar Ada Telat Ataupun Ada Yang Terlewatkan Balas-balas Komen Harap Dimaafin Ya Pemerintah Dan Dukungan Kalian Sangat Mbok Jar Harapan Demi Kemajuan Channel Mbok Jar Dan Ini Masih Ada Beberapa Buah Atau Beberapa Pohon Pisang Raja Sajen Yang Belum Mbok Jar Panen Karena Menunggu Waktu Yang Tepat Dan Menunggu Pesanan Ya Karena Pesanannya Itu Masih Beberapa Minggu Kedepan Semoga Tidak Keduluan Masak Di Pohon Ya Pemerintah Dan Ini Bagus Banget Kualitas Super Pokoknya Semoga Yang Pesan Pisang Raja Sajen Atau Raja Nganten Sama Mbok Jar Nanti Tidak Akan Kecewa Dan Mungkin Pemerintah Bertanya Tanya Kenapa Mbok Jar Membeli Atau Memotong Pisang Langsung Di Kebun Nggak Yang Simple Aja Atau Yang Gampang Gitu Mengingat Mbok Jar Usianya Kan Udah 50 Tahun Ya Kan Lebih Gampang Beli Di Pasar Gitu Nggak Capek Capek Motong Pisang Nggak Angkat Angkat Berat Begitu Tapi Seakan Ada Kepuasan Tersendiri Bila Memotong Pisang Dari Kebun Langsung Karena Pisang Yang Didapat Itu Kualitasnya Lebih Bagus Dan Menurut Mbok Jar Lebih Mulus Gitu Loh Kalau Dipanen Sendiri Itu Kan Bawanya Juga Harus Hati-hati Beda Kalau Misalnya Ngambil Di Pasar Pasti Pada Barat Barat Atau Lecat Karena Ditumpuk Tumpuk Di Atas Mobil Dan Berjumlah Jumlahnya Banyak Begitu Lain Kalau Dipanen Di Kebun Pasti Hasilnya Akan Mulus Seperti Ini Kalau Di Kebun Dipanen Sendiri Dan Dibawa Sendiri Hasilnya Bagus Mulus Mulus Kayak Gini Pemirsa Karena Dibawa Di Motor Dan Bawanya Hati-hati Banget Jadi Tidak Gesek-gesekan Sama Pisang-pisang Yang Lain Begitu Kalaupun Harus Ditumpuk Pasti Tumpuk Hati-hati Nah Itu Sebabnya Mbok Jar Lebih Suka Membeli Pisang Di Kebun Walaupun Harganya Kadang Sedikit Lebih Mahal Dari Harga Di Pasar Tapi Ada Kepuasan Tersendiri Untuk Mbok Jar Nah Demikian Tadi Review Dari Mbok Jar Tentang Pisang Raja Nganten Atau Raja Sajen Semoga Menambah Wawasan Pemirsa Dan Semoga Bermanfaat Serta Memberi Hiburan Tersendiri Yang Belum Like Silahkan Like Share Dan Subscribe Agar Mbok Jar Makin Semangat Bikin Konten Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah